Intro Setelah tiga hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan dari Basarnas, Polair, dan BBBD akhirnya menemukan nelayan yang sebelumnya dilaporkan terjatuh dari atas perahu. Saat ditemukan korban bernama Widiantoni sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Korban yang merupakan seorang nahkoda kapal dikabarkan terjatuh dan hilang di perairan Pulau Pemujan Serang. Korban ditemukan di pesisir pulau tak berpenghuni, tak jauh dari lokasi saat terjatuh. Saat ditemukan korban dalam posisi telungkup di atas pasir pantai, usai terbawa ombak. Pertemuan korban operasi pencarian dan pertolongan telah ditemukan di Pulau Pemujan Kecil pada pukul 8.22 WIB. Kemudian korban langsung dibawa ke dermaga Parangantuk dan kemudian ditemukan ke rumah duga. Menurut keterangan petugas, korban diduga terjatuh akibat terpeleset saat membawa rombongan pemancing. Karena murni kecelakaan, jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.